Pengembangan makanan tradisional sangatlah penting untuk turut memperkuat ketahanan pangan. Di Kabupaten Indramayu, ada makanan khas lokal bernama Emping Tike. Emping Tike adalah makanan yang terbuat dari umbi rumput tike. Berdasarkan hasil survei, di Blok Desa Janggatua, Desa Jumblang, Kecamatan Losarang, Indramayu, Sebagai pusat daerah, penanganan Emping Tike ini ditemukan fakta bahwa kurangnya pemasaran dan kemasan yang kurang menarik adalah masalah yang utama. Oleh karena itu, tim kami berupaya mengangkat makanan lokal Emping Tike ini menjadi makanan oleh-oleh kekinian kota Indramayu dengan nama Tega Tike. Emping Tike kekinian makanan khas Indramayu dengan variasi rasa dan kemasan yang menarik. Kami sudah melakukan survei dan mendapati masalah pemasaran yang ada di pengerajian Emping Tike diantaranya Yang pertama, kemasan tradisional tanpa nama dan merek tidak menarik, membuat para generasi milenial enggan membeli Emping Tike ini. Yang kedua, menjual fokus ke tetangga dan desa terdekat. Yang ketiga, pembeli sedikit dan terbatas. Yang keempat, hanya ada satu pilihan rasa. Kami sudah menimbang dan mendapatkan solusi yaitu diantaranya. Yang pertama, kemasan kekinian dan ada nama merek. Yang kedua, penjualan secara online melalui media chatting, sosial media, dan toko online. Yang ketiga, ada banyak varian rasa. Strategi Pemasaran dan Distribusi Produk Kami mendistribusikan produk kami dengan cara menjual secara langsung kepada konsumen dan membuka kesempatan bagi para reseller. Kami juga menjual secara media chatting, media sosial, dan toko online. Dengan permasalahan dan strategi yang ada, kami sudah mempersiapkan tim yaitu Dr. Rasto M.P.D. sebagai pembina Karisma Zahratul Aulia Sebagai ketua usaha sekaligus ketua bidang pemasaran Habibi Hibatua Sebagai ketua bidang produksi Dan Nurjana Agustin Sebagai bendahara Teka tike Enaguri Dan ramadikanto